Oke sahabat teknik Jumpa lagi di channel Empik Tech bersama Empik tentunya Dan melanjutkan Video saya yang sebelumnya Yaitu saya sudah bahas mengenai Bagaimana cara kita Pumpdown AC Kemudian cara flashing Dan tujuannya itu apa Jika saya sudah jelaskan Jika belum menonton silahkan Ditonton di akhir video ini Nah dan sekarang Kita akan Tambah preon Jadi bagaimana cara kita Tambah preon AC Simak terus videonya Oke sahabat teknik Disini saya sudah siapkan Alat namanya analyzer Nah pertama-tama Kita pastikan dulu jarum Tepat di posisi 0 Jika belum tepat Ini saya akan setting dulu Jadi settingnya di sebelah sini Kita posisikan angka 0 Oke sudah pas sampai teknik Nah sekarang kita akan melakukan Pengisian Ini tabung preonnya sudah saya siapkan Kemudian Jadi ingat harus Selang analyzer yang biru Nah disini selangnya warna kuning Muka maat Jadi yang biru Ini ya selangnya Kemudian ini selang tengah Dan ini yang merah Oke Jadi kita gunakan yang Tekanan rendah Yaitu biru Karena disini kita tahu Tekanan R22 Yaitu 60 PSI Untuk tekanan kerja Kompresornya Nah disini juga kita sudah lihat Kondisi pipanya Asing Ini tabung teknik sudah asing Ini menandakan Sudah pasti Aset tersebut Kurang preon Oke langsung saja kita Isi Saya akan Pasang dulu Manipolnya Jadi kita harus pasang Di pentil yang pipanya Besar ya Yang hisap Ada juga beberapa AC Yang memiliki dua pentil Yaitu di pipa Tekannya juga ada pentil Nah disana Harus kita pasang Selang manipol Ke pentil Yang pipa besar Atau hisap Nah disini Tekanan Sudah terbaca 15 PSI ya Kurang lebih 15 PSI Jadi kita Harus tambah Ke 60 PSI Oke karena Kita pasang Selang manipol Tadi ada udara Disini Jadi kita harus Placing dulu Selangnya Caranya seperti ini Sahabat teknik Jadi harus kita Keluarkan dulu Udara yang ada Di dalam selang Karena disini Sudah ada Preon Jadi kita placing Menggunakan Preon AC nya Saya buka Akarannya Di sebelah sini Oke Sahabat teknik Mohon maaf Tadi Posisi Palepnya Lumayan kencang Nah disini Saya sudah Buka Kita placing Seperti ini Sebentar saja Agar Preon Tidak Terlalu Banyak keluar Kemudian Kita pasang Ke Tabung Preon Jika selang Sudah di Placing Langsung Kita isi Seperti ini Semua Teras Sahabat teknik Oke Kita isi Perhatikan Darum Analiser Sudah naik Kita isi Sampai Ke 60 PSI Pada monitor Kita pencahkan Dulu Ingat 60 PSI Jadi Isinya itu Harus Pelan-pelan Jangan Jangan Dijos Seperti ini Kadang ada Tabung Preon Yang Isinya Masih Full Nah itu Sampai Ke Angka 120 Lebih Jangan Ya Paling Tidak Pisar Antara 80 Kenapa Saya Bilang Itu Jadi Fungsinya Agar Klet Compressor Tidak Tidak Antaman Langsung Dari Tekanan Tabung Preon Jadi Kita harus Isi Pelan-pelan Apatunya Nanti Jika Tidak Tidak Antaman Sering Seperti itu Bisa Menyebabkan visions kompresor rusak oke kita isi lagi tekanan preon sudah di posisi 55 PSI tambah lagi dan kita lihat pipa tekannya sudah kita esing pipa hisap juga dingin dingin ada embun air ini mendatakan ciri-ciri AC yang normal oke sahabat teknik karena tadi saya menjelaskan kelebihan preonnya tapi ini bukan berarti kelebihan jadi untuk tekanan preon air 22 itu kisaran antara 50 sampai dengan maksimal 80 tapi saya sarankan ya diantara 60 atau 70 ya nah disini tekanannya 60 lebih sedikit ya jadi kita stop pengisian sampai disini dan kita cek keluaran udara kipas yang harus hangat-hangat kuku nah ini hangat-hangat kuku menandakan kondisi AC normal jika terlalu panas itu menandakan ada sesuatu yang harus di cek nah ini sudah normal dan sekarang kita akan cek kondisi angin yang di indornya yang di dalam oke sahabat teknik itu dia yang bisa saya sampaikan di video kali ini yaitu bagaimana terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati